bikin kue tenteng dan lanjut sorenya angkat jemuran halo guys assalamualaikum apa kabar kalian semua semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rejekinya amin oke guys jadi video ini itu masih sambungan video yang kemarin cuman ini aku take videonya itu sekitaran jam 1 siang ya guys dan disini itu sementara aku lagi mau tidur siang tapi kebetulan mama ku di dapur lagi bikin kue tenteng kayak gini ya guys oke guys jadi dalam satu hari itu biasanya aku ngetik video sebanyak 2 kali ya guys kadang aku ngetik videonya itu di pagi hari dan kadang juga di siang dan sore hari juga ya guys jadi biasanya aku kalau upload video itu aku jadikan 2 bagian biasanya hari ini aku up besoknya aku baru upload video sambungannya jadi buat kalian yang selalu heran kenapa bajunya itu-itu terus karena dalam satu hari itu aku ngetik beberapa video juga ya guys oke next jadi kembali kegiatan aku hari ini itu ini di siang hari ya guys jadi kebetulan tadi itu pas mau aku tidur siang kebetulan mama ku lagi bikin kue tenteng kayak gini ya guys jadi disini itu aku nggak jadi tidur siang dan kembali ke dapur lagi untuk bantu-bantu mamaku untuk bikin kue tenteng jadi untuk kuenya ini terbuat dari gula merah dicampur dengan wijen dan kacang tanah ya guys pokoknya ini tuh kue andalan kita semua juga karena rasanya itu enak banget terus ini juga cara bikinnya juga sangat gampang ya guys nggak perlu lama-lama kita bikin dan kebetulan juga di rumah tersedia wijen makanya kita langsung bikin aja cuma beli gula merah dan kacang tanahnya udah deh nah ini untuk bahannya itu semuanya disangrai dulu ya guys untuk kacang tanahnya dan wijennya juga udah disangrai kemudian dicampur dengan gula merah nah oke singkat cerita disini itu aku lagi ngasih plastik untuk kuenya supaya kuenya ini itu nggak nempel-nempel ke kue yang lain soalnya kan ini pakai bahan utama gula merah juga ya guys nah supaya aman di toples kita lapisi dengan plastik bening kayak gini dan jangan lupa juga ya guys jadi sebelum kita bentuk kuenya kayak gini itu harus kita kasih minyak dulu ya guys supaya nanti gampang kita angkat dan tidak lengket di bakinya jadi kita kasih plastik dulu ya guys nah ini kue yang selesai kita kasih lapisan plastik dan ini tuh kalau misalkan diisi toples itu penuh satu toples ya guys dan lanjut lagi ini mamaku bikin kerunde yang kedua lagi dan disini itu cuman sedikit nah lanjut lagi karena udah sore disini itu aku mau angkat jemuran dulu soalnya ini jemuranku itu kalau nggak salah udah beberapa hari di kolom rumah ya guys maklum lah ya guys kalau misalkan aku itu paling malas yang namanya angkat jemuran ataupun lipat pakaian nah disini aku langsung aja angkat semua jemurannya meskipun ini tuh nggak terlalu banyak juga dan ini singkat cerita aku mau langsung bawa ke dalam kamar aja nanti disini aku lipatin kalau misalkan udah ada kesempatan atau udah mood untuk ngelipatin pakaian karena jujur ya guys aku itu kalau misalkan ambil jemuran pasti aku taruh kayak gini dulu nanti kalau misalkan aku udah mood lipat baru aku lipat ya guys pokoknya kalau misalkan udah numpuk baru aku lipat tapi ini aku tunggu mood dulu siapa tau ntar malam bisa aku lipat oke next jadi ini tuh sekitaran jam setengah 6 maghrib disini tuh aku lagi di rumah kakak aku soalnya disini kita mau bikin pagar untuk mangganya ya guys soalnya ini mangganya itu udah beberapa hari dimakanin sama kambing daun-daunnya dan ini di belakang aku itu ada garam yang ditampung dan untuk kalian yang cari-cari garam bisa langsung hubungi kak nah singkat cerita disini pagar-pagar yang lama itu mau dipindahkan dulu soalnya disini itu mau dipasang jaring supaya nanti mangganya aman ya guys dan singkat cerita ini jaringnya udah selesai dipasang dan disini tuh saya cuman bantu pegangin aja dan semoga nanti mangganya itu bisa berbuah lebat ya guys nah oke guys sekian dulu video dari aku next video kita ketemu lagi bye